Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore bosku semua kita jumpa lagi bos dan sore hari ini kingsun lagi main di kandang salah satu boternak entor di kelas elit bosku di materi bodol kaji bos dan hari ini sore hari ini saya bersama Mas Eko ini Mas Eko salah satu boternak bodol kaji yang ada dirembang kita akan kolaborasi untuk membahas-membahas jenis bodol kaji bosku karena kan bodoh kaji ini salah satu entor yang saat ini masih sangat istimewa sekali atau masih sangat digemari sekali oleh para penghobi dan siapa tahu pembahasan kita hari ini itu bisa menambah wawasan semua bagian khususnya yang masih pemula agar lebih paham tentang jenis tetap bodol kaji bos dan agar bisa lebih hati-hati lagi lah untuk mengenal entor jenis bodol kaji supaya paham dan kita tidak terpikuti Oke kita ngabel sama Mas Eko Halo Mas Eko siap selamat sore apa kabar selamat sore kabar baik untuk mas Eko sendiri nih kira-kira ini berapa lama itu untuk untuk ternak gondol kaji si baru Juni awal Juni 2020 tapi ambil barang ambil materi tidak langsung saya ya karena ya untuk nyimpenlah karena katanya bondol kaji kan itu proses jadi saya ingin beli waktu itu dari kendal tiga ekor Alhamdulillah sekarang udah bisa nyetak sendiri sudah punya peranakan sendiri ini di kandang Mas Eko ini sudah ada beberapa indukan Bordeaux ah untuk di kandang saya indukan empat empat ekor tiga ekor bondol satu jali dragon itu yang betina yang betina yang jantannya satu sama ini yang ada di depan untuk persiapan lah untuk gonta ganti mau menciptakan ya bisa nggak menciptakan warna yang bagus lagi untuk menciptakan generasi yang lebih bermotif ya ini yang jantan dua ini masih nganggur ini masih latihan lah baru-baru tak tak suruh latihan kawin itu ya belum diaplikasikan untuk indukan betina belum karena untuk mengejar postur juga kalau terlalu muda langsung kawin biasanya karena posturnya kurang begitu angkatlah kurang betul ini siap berapa ini jantan yang ini sekitar 7-7 mau ke-8 bulan Oh ya berarti masih ajaran iya ini yang ketinanya lima bulan juga masih dikirim tapi belum siap ya belum siap kawinnya dan masih biasanya kan kalau tetap itu usia 6 bulan sampai 7 bulan itu baru proses belajar kawin dan proses bertelur dan ini katanya nih pos ini kan dengan warna putih yang di kepala sampai di leher terus yang warna selanjutnya itu bisa biasanya sudah berbeda warna dan membuat lain dan untuk mencetak warna putih yang di kepala sampai leher itu katanya itu enggak bisa langsung instan betul biasanya katanya itu perlu proses itu maksudnya itu gimana prosesnya itu gimana ah gini kalau gondol kaji itu kecil biasanya yang grip alah orang menyebut kalau sudah marah pemain bundol kaji itu dari ujung kita ambil ya kalau dari kata-kata dari ujung kata-kata dari ujung kita sampai ke setengah leher atau seperti ini ini dulu setengah leher tapi semakin ke sini full hampir full satu lebih uniknya digondolkan prosesnya itu yang bikin karena semakin tua dia semakin bagus tapi pesan saya kalau bisa ya yang tarik indukan atau yang pacak yang setengah leher atau full satu leher jangan sampai yang kebawah ya putihnya sampai bahwa bagaimana kalau yang kebawah berpengaruh dengan harga ya jadi kalau pengen main bundol lebih baik mahal dikit mahal dikit tapi kualitas ada kalau memang yang pengen mahal banget ada milenial berarti untuk dibuat bergaji sendiri tuh banyak tipe atau banyak maksudnya itu banyak kategori lah ada kelas-kelasannya gitu maksudnya ada beberapa nama di harga yang standar atau di atas terhadap yang tinggi biasanya kan gini kalau di kelas hobi itu itu ada grade grade A grade B grade C grade D nah usahakan kalau cari ya grade A sama grade B kalau grade C atau D ya seperti contoh ini saya anggap dua ini ini masuk dalam kata-kata ya glicelah glicelah contoh ini ini pertama dasi tapi nanti semakin tua hitam di sini itu akan memutih budar sendiru itu biasanya memerlukan waktu berapa bulan ada yang 8 bulan udah full putih ada yang lebih dari satu tahun ya ada tinggal kekuatan genetik bundolnya karena kan Nenek bisa Nek bisalah kalau mau cari indukan kan yang ujung paru sama ujung bukunya hitam salah satu maka betina atau entah jantang jadi ini ada keutikan bodoh disini juga bos ini hanya ada warna hitam ini hanya di bagian lekukan baru yang ujung baru yang ujung bos ya usahakan salah satu ada warna hitam ini kita biasanya kemungkinan kemungkinan masih 50-50 persen 50 persen bisa jadi atau enggak jadi sama sekali karena bisa salah satu karena nanti untuk menentukan cetakannya kalau naik saya sih gitu berarti jadi kalau misalnya kita sudah punya hibukan gen bodol jantan betina bodol itu belum tentu juga anaknya itu bisa jadi bodol betul sekali berarti enggak 100 persen gak 100 persen untuk dipunyai pun punyanya sampai ini biasanya jadinya ada beberapa persen selama indukan indukan dari kandang ini kan pembesaran yang dari indukan paling selama ini pengalaman yang nggak jadi itu satu atau dua ekor misalnya 14 yang tidak jadi cuma satu ekor lebih lah 80 persen karena salah satu indukan yang betina itu paru dan kakinya itu hitam terus pacaknya kuku sama parunya enggak ada hitamnya tetapi dari anakan bondol nah kita juga harus selektif selain ciri bondol yang tadi juga selektif maksudnya kalau mau beli ya usahakan dari bondol sama bondol jangan kebanyakan kan di kita pengen paket murah nih paket murah pacaknya bondol tapi berkenanya rambun nah itu nanti ke berlanjutannya itu biasanya pengaruh jadi apa itu hasil DOC nya atau keturunannya itu enggak bisa 80 persen mencetak bodol betul kalau sudah silangan tapi kalau gen asli bodol dua induk bond ya Pak begini bodol jantan bodol itu biasanya bisa mencetak 80 persen ya saya pastikan 80 persen 70 kalau bener-bener bondol sama bondol jadi kan ini gini bos jadi sebenarnya ini ya gen bodol kaji sama rambun itu beda jenis rambun sama bodol kaji itu sudah beda jenis dari alam maksudnya itu kan kalau rambun kan indetik dengan kaki kuning dan paru ping nah kalau bodol kaji ini punya keunikan sendiri kalau dulu kan saya kurang paham tentang bodol kan saya anggap itu bodol kaji jenisnya sama dengan Rambun cuma hanya perbedaan warna di kepala itu motif yang putih itu saya kira itu jenisnya itu sama ternyata beda dan bodol kaji ini punya sendiri punya gen sendiri dan keunikannya itu seperti itu proses untuk mencetak putih di kepala ini proses nggak bisa berikan dari kecil itu langsung putih seperti ini jadi itu proses yang masih kecil itu biasanya warnanya itu masih hitam ambilkan proses berjalannya usia berlanjutnya usia satu bulan setengah itu baru bisa kelihatan mulai muncul putihnya segini bos sudah lumayan banyak yang jadi yang dimaksud bodol itu adalah perubahan warna bulu bos yang khususnya hanya di kepala sampai leher seperti itu bos ini buat pemula biar paham tentang jenis jenis betul kaji kalau jenis betul kaji itu betul sama Rambun akhirnya itu sudah beda ini contoh ya contoh perbedaan grid sama yang tadi dipegang Mas Nah ini kan baru usia dua setengah bulan dua setengah bulan udah kelihatan putihnya jelas avatar kalau kalau orangnya punya avatar atau bulan dua nanti semakin tua putih dari apa ya muka muka nanti ke belakang ke belakang sampai setengah yang di sini ah iya setengah biar nanti ada yang berhenti di setengah biar ada yang lanjut sampai satu bulan berhenti ya beda-beda tadi perawu biasa ini motif lah kalau ini biasanya disebut dengan kisaran kelas-kelasan itu yang seperti ini tuh termasuk di kelas standar untuk pemula masih terjangkau Oh ya jadi gini bos untuk yang dimiliki Mas Eko ini udah gajinya itu masih di kelas yang standar teruskan kelas-kelasan ada kelas bawah kelas menengah dan kelas atas itu harganya mahal sekali berbiasa seperti contohnya yang butuh gaji miliknya contoh banyaknya Mas Doha Mas De Magetan itu terus yang di Jawa Tengah ada Mas apa Mas kandang Pasar Polang Mas Nobrik terus kendal ya banyaknya banyak sekali kendal terutama kandang proper Dintemak juga banyak Boyolali yang luar biasa Mas Alfariski parming untuk saat ini yang harganya tinggi bodoh gaji itu yang jenis milenial iya buat di bosku yang jenis milenial itu bentuknya seperti apa gambarnya seperti apa ini fotonya bos tak fotonya itu seperti ini jenis milenial bodoh gaji milenial dan harganya ini seimbang dengan harga satu ekor kambing jantan bosku lumayan mahal juga ya kira-kira antara itu harganya kalau punyanya Mas Eko ini harganya masih standar untuk pemula pasti mampu langkau mampu untuk belilah jadi waktu itu jika berminat ingin order bodoh gaji bosku bisa hubungi saja wi yang tertulis di sini atau juga lewat Instagram Instagram juga bisa bosku nanti bosku tinggal tanya-tanya tentang motivasi dan lain-lain lah dan masih kau juga jual mimpi-mimpi atau DOE anak-an itu yang beri anak-an itu juga ada di situ deh nanti tak biarkan lah kalau saya sarankan kalau mau belilah mau untuk memulai yang mau pengen bondel kaji usahakan beli yang sudah mulai memutih biasanya satu bulan-bulan setengah itu kepalanya sudah memutih itu sudah pasti karena kalau beli juasa itu ada yang terkadang mutasi bukan karena blondel tapi mutasi masih yang lebih warna karena gini ketengah memang ada bukan jenis bordol atau bukan jenis bordol memang dari kecilnya itu sudah kepalanya sudah bermotif putih sampai kepala lagi apa sama leher gitu putih kepala sampai leher dan itu perlu bosku ketahui katakan ada ya jenis peprabon yang motif kepalanya itu putih sampai leher itu sudah dari kecil itu kalau orang enggak tahu ya biasanya dikatakan bodol sebenarnya bukan seperti itu bodol itu adalah perubahan warna dari warna hitam yang masih kecil hingga lanjut usia semakin kuning jadi seperti itu untuk inilah ini kan parunya enggak hitam parunya enggak hitam bukunya enggak hitam tapi saya pasti menghasilkan ini anakan bondol jadi ya enggak selalu enggak selalu cucu hitam kuku hitam tetapi itu hanya untuk penguatan nanti hasil cetakannya karena gini gen kuat dulu kalau sudah menghasilkan kalau masih belum menghasilkan ya belum dibilang kenyak kontrol oke bos kita sekarang kita lihat dulu minting-mintingnya Mas Eko ini minting bodol kajinya berputus tahu kalau masih ini tuh bentuknya itu seperti apa warnanya tapi kita lihat bareng-bareng nah oke bos ini dia minting-mintingnya Mas Eko minting bodol kajinya jadi warnanya itu kalau masih kecil itu seperti ini bos kalau disamakan dengan lokal ya agak sama ya mirip 11-12 tapi nanti ini yang hitam-hitam ini yang kepalanya hitam ini ya ini nanti prosesnya itu bisa menjadi putih seperti tadi bos yang sudah dewasa tadi yang sudah saya pegang tadi bosku jadi butuh proses bos kalau masih media seperti ini maka kalau orang enggak paham tentang bodol kaji itu biasanya enggak percaya kalau ini anak-an bodol kaji maka bosku kalau mau cari bodol kaji harus bosku bisa cari dari peternak yang jujur bos maksudnya yang jujur yang benar-benar dia itu punya indukan gen bodol asli kadangkan ada yang enggak punya bodol kaji tapi ada mencari untung sendiri kan ada itu nah kalau dari Mas Eko ini kan sudah jelas di kandangnya kan sudah terlihat berapa induk-indukan gen bodol kaji asli jadi dijamin untuk mintinya juga bisa mencetak bodol kaji bos dan ini juga ada yang baru kayaknya baru netas sekitar umur tiga harian ini bos ada berapa ekor bos ini sekitar 23 kalau nggak salah ya 23 ekor Alhamdulillah gini kalau mau cari minti umur kaji misalkan yang bening lah bening karena nanti ini kualitasnya juga bagus contohnya 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 contoh yang bening contoh nah ini ini juga bening ya harus ini juga bening ini agak kehitaman biasanya jadinya silver blue kalau yang putih seperti ini seperti ini biasanya orang bilang lah orang bilang kebanyakan salju 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 yang agak putih-putih itu yang putih lah yang ini contohnya contoh inilah nah ini kan sudah terlihat putihnya putih sih Yap kalau orang bilang sih sama seperti lokal tapi kalau nanti sudah dipahami putihnya beda Oh sama putih lokal Oh ya punya apa ya Kak ciri khas yang unik ya kamu juga jadi seperti itu pas kira-kira ini kalau sambil ini untuk minti ini kira-kira dijual apa tidak gitu kan kadang ini dari sahabat belajar ternak ini ada yang bertanya punya Dode enggak mas kadang ada yang gitu Nek saya menyarankan sih saya sampai sekarang belum pernah jual minde yang sekecil ini ya karena saya mikirnya pemula nanti dikira Wah Mas enggak jadi adalah mungkin kemungkinan kalau ada nggak jadi nanti dikira ya saya nanti saya jual yang sudah positif tetapi kalau sudah tak jelaskan kok ngeyel ibaratnya kalau beli dewasa dapat satu beli minde dapat sekian lah ya itu biar kalau udah ya motot ya enggak papa tapi Insyaallah selama ini kandang saya ya di atas 80% jadi di atas 80% ya itu bagus ya ya jadi saya sarankan ini buat bosku kalau belum yakin beli minde usia segini belum yakin untuk jadi bodol atau enggak nyamuk nih bosku cari yang usia satu bulan setengah yang sudah kelihatan positif bodolnya itu pos positif perubahan warna yang di kepala itu kalau seginikan masih bosku pasti masih bingung untuk meyakinkan ini dan tadi sudut juga sudah disarankan oleh Mas Eko bos ini oke di bosku kalau pengen order silakan WA saja lewat tadi WA yang tertulis atau lewat DM Instagram juga bisa bos oke Mas Eko ini sekarang kita mau lihat indukannya untuk kita lihatkan kepada sahabat-sahabat belajar tena ini bos biarpada tahu indukannya itu seperti apa nah ini dia bos ini dia indukannya botol kaji bos untuk yang ini kan kepalanya nggak putih ini ini apa termasuk botol atau jali-jali-jali-jali dragon jadi selain Mas Eko ini selain ada botol kaji dia juga ada jali bosku dan yang ini yang kepalanya hitam ini ini motif jali bos jenis jali yang ini dan yang betul kaji itu yang ini kepalanya putih-putih ini bos dan ini pacaknya bos ini basongnya atau pejantannya itu bos posturnya besar sekali ini bos dan juga apa itu putih kepalanya itu bagus bos Oke Mas jadi gini Mas Eko ini saran buat yang pemula ini buat sahabat belajar tena saran untuk memilih pacak yang bagus itu seperti apa Mas Oh ya kalau saran saya pacak yang penting cari postur yang terbaik selain postur aneh saya saya pribadi saya tidak akan pernah meninggalkan warna kelau karena ini ya saya seneng sama kau terus usahakan ya cari silangan warna gelap sama terang biar menghasilkan warna-warna yang uniklah Alhamdulillah anakan dari kandang saya separuh bening separuh pekat dan sampai hari ini Alhamdulillah selalu berindah misalnya 12 lah 12 6 bening 6 pekat gitu jadi enak gitu soal warna itu itu juga pengaruh di harga penggabos aneh warna pasti pasti nomor satu ya iya yang bening-bening itu biasanya agak lebih lah harganya pokoknya yang warna silver itu juga indetik lebih bagus di warna jadi seperti itu pos warna itu juga sangat berpengaruh penting sekali untuk di entok hias posku untuk di jenis gentok masuk hias pos kalau untuk jali ini baru mendatangkan tiga harian lah oh ini ini pendatang baru nih jelenya pos ingin nyoba eksperimen berarti setelah bodol ini selanjutnya juga akan mengapa itu mencetak keturunan-keturunan jali salindul lah salindul dan ini jalinya nih disilangkan sama bodol kaji bos pacaknya bodol kaji petinanya jali dan ini nanti hasilnya seperti apa ya kita saksikan nanti kalau sudah produk bosku sudah mencetak DOC oke bos jadi ini dulu video sore ini untuk membahas jenis-jenis entok bodol kaji semoga ini bisa menambah wawasan untuk bos-bosku semua khususnya yang masih pemula semoga lebih paham untuk mengenal jenis entok bodol kaji bosku jangan lupa videonya di share ke sosial media anda supaya bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga bisa berbagi untuk yang lain juga oke yang belum subscribe juga jangan lupa untuk subscribe bosku oke sekian dulu sampai jumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh